Rahmatnya Allah kepada orang yang berhak disiksa. Ada orang, fulan, berhak disiksa. Adakah ditambahi siksaannya? Ditambah? Tambahi. Kemudian tidak nambahi. Itu namanya rahmat. Kalau kita lihat, asma Allah, rahman, rahim. Dan rahmatnya mendahului azabnya. Artinya, orang mu'min yang banyak dosa besar bisa diharapkan mendapat rahmatnya? Tidak langsung pasti, wajib. Masuk raka tidak. Istidak dengan nama Allah rahmat rahim itu, bahwa rahmat Allah itu ada kalanya nampak bagi orang yang bertakwa, yang bertakwa, yang bertakwa. yang sudah jelas dong. Orang mutih, orang yang bertakwa, taat, ibadah, yang nampak sekali rahmatnya, langsung mendapatkan paha, pahala. Atau ilal usah, atau rahmatnya Allah itu diberikan kepada orang yang maksiat. Alladzina stahikunal ala'iqab, yang berhak disiksa. Wal awal batil, bahwa rahmatnya Allah untuk orang yang mutih itu batal. Itu jelas dong, kalau orang yang tata aja dapat rahmatnya Allah. Yang dimaksud Allah punya rahmat rahmat itu untuk orang yang kedua, orang mumin yang asin, yang usah. Di anna rahmatahu fi haqihim. Karena rahmatnya Allah untuk haknya orang yang awal tadi, yang taat. Ima antahsula di anna ta'ala atahu misawab. Adakalanya berhasil melalui rahmatnya, karena Allah berikan pahala pada mereka. Alladzina huhaquhum. Yang pahala itu adalah haknya mereka. Auli anna utafadbola ala'ihim. Atau Allah berikan penghormatan kepada mereka. bima huwa azjad. Dengan apa yang lebih, yang lebih, bin hakim lihak mereka. Ditambahin lagi rahmatnya dong. Wal awal batil, ili anna adai wajib lausama rahmatan. Karena menulikan kewajiban, Allah memberikan pahala kepada orang yang mutih itu bukan rahmat bukan? Orang yang baik-baik, Allah memberi pahala. Rahmat bukan? Bukan. Bukan rahmat katanya. Ada orang punya hutang sama saya. 10 juta. Saya ambil 10 jutanya. Dari Ahmad. Ahmad punya hutang sama saya 10 juta. Ahmad ngasih saya 10 juta. Rahmat-rahmat bukan? Bukan. Wajiban bayar. Allah memasukkan orang yang soleh, yang mutih. Rahmat bukan? Bukan. Sudah pasti semuanya surga. Kalau Allah ingin nambahin rahmat kepada orang yang baik-baik masuk surga, dan ditambahin lagi, itu bukan rahmat. Itu ziyadah. Itu namanya rahmat. Bukan in'am, tapi namanya roh. Nah tambahannya itu loh. Tambahannya itu. Sama seperti sultan, mempunyai amir, anak buah, gubernur, mempunyai harta yang banyak. Kemudian oleh sultan, karena dia selalu mendukung sultan, maka amir menyerahkan hartanya kepada sultan, ya bukan rahmat, bukan apa. Sudah sewajar. Rahmatnya Allah nampak sehubungan kepada orang yang berhak di siksa. Rahmatnya Allah nampak sehubungan kepada orang yang berhak di siksa. Rahmatnya Allah nampak sehubungan kepada orang yang berhak di siksa. Ada orang, fulan berhak di siksa. Adakan ditambahi siksaannya. Ditambah? Tambah. Kemudian tidak nambahi. Itu namanya rahmat. Wahadzal batil. Ini salah ini. Yang batil ini. Karena tidak nambahi itu wajib. Maka menikahkan wajib itu bukan rahmat. Kalau gitu nanti orang yang kafir yang zolim, berarti rahim kepada kita semua. Bukan. Allah dinamakan rahmat itu karena tidak menyiksa. Bukan tidak nambahin. Bukan tidak. Nambahin siksa tapi tidak menyiksa. Kalau Allah nambahin surga, nambahin imat berarti nambahin rahmat. Kalau nambahin. Jadi kalau orang kafir tidak. Orang mu'min masuk surga. Ditambahin lagi rahmatnya. Itu namanya nak. Mungkin. Mungkin. Tapi rahim. Karena Allah maha rahim. Tapi Allah tidak nambahin ikhob pada orang masuk neraka. Bukan rahim. Bukan. Bukan rahim. Tidak nambahinnya itu bukan rahim. Innamaya kuno rahiman li'anau tarokan ikhob ala mustahik. Yang nambahin rahim itu kalau disiksa, tidak disiksa. Kalau sebenarnya si fulan yang kafir itu disiksa sebenarnya. Tidak disiksa. Tidak ditambahin bukan. Tapi tidak disiksa sama sekali. Itu baru namanya rahim. Wadzai kalayatahakok fi haqqis sahibis salirah. Nah. Ini tidak. Tidak. Tidak dijuruskan lah. Tidak diperuntukkan. Untuk orang yang dosa-dosa kecil. Wala fi haqqis sahibil kabiru ba'dat taubah. Dan juga tidak untuk orang yang dosa besar. Tapi setelah taubah. Li'an natarka ikhobahum wajib. Tidak menyiksa orang yang dosa kecil. Dan tidak menyiksa orang yang dosa besar. Tapi sudah taubah. Itu hukumnya. Wah. Tidak menyiksanya itu loh. Tidak menyiksanya itu wajib. Wala fi haqqis sahibil kabiru ba'dat taubah. Kalau demikian jelas. Iqobnya Allah. Siksanya Allah. Nerkanya Allah itu. Untuk orang yang melakukan dosa besar. Dan tidak taubah. Dosa besar dan tidak. Dosa besar taubah. Insya Allah. Dirahmati Allah. Dari kata rahim. Dari sifat rahim. Apalagi orang dosa kecil-kecil. Buduannya sudah selesai. Kamu lihat. Perempuan cantik. Syahwat. Budu-budu-budu. Selesai itu. Sudah hilang dosanya. Waktu lihat. Dosa waktu lihat. Cepat-cepat buhuk. Hilang sudah. Dosa kecil. Bisa jangan pegang. Pegang kecil lebih besar. Kecil. Kenapa tidak boleh rahmatnya Allah itu? Karena penciptaan. Karena penciptaan. Taklif. Penugasan. Penawajiban. Dan rizik. Itu sebenarnya adalah tafaddul. Anugerah dari Allah. Dan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala. Meringankan dosanya. Siksanya orang yang dosa. Besar. Kulna. Ammal awal. Fainahu yufidu. Kawnahu rahiman. Fid dunia. Faayna rahmatuhu fil akhirah. Wa annal ummat musyami'atan. Ala an rahmatahu fil akhirati. A'zam. Min rahmatin fil dunia. Yang namanya khalak. Namanya ta'aluf. Namanya rizik. Rizki. Itu tafaddul. Tapi didun. Di dunia. Di akhirat tafaddulnya Allah. Anugerahnya Allah. Pemberiannya Allah. Lebih a'zam. Min rahmatin fil dun. Dibanding rahmatnya di dunia. Wa amat sani. Wa li'anna indakum at-takhfif anil azab. Wair ja'iz. Bagi kamu. Bagi orang mutazilah. Mengeringankan azab dari orang berdosa itu tidak boleh. Meringankan dulu. Hakadha qawlul mu'tazilah al-wa'idiyah. Iza sabata khusulul takhfif. Bimuqtadu hadil ayah. Sabata jawaz al-afu. Li'anna kulla man qala bi'ahadima qala bil'akhar. Kalau memang ini telah nyata. Wa takhfif. Meringankan azab itu. Dengan ayat ini. Tadi apa? Ayatnya mana tadi apa? Apa ayatnya? Wa'afu angkasir. Wa'afu angkasir. Allah memaafkan dari segala hal. Yang banyak sekali. Maka bolehlah al-afu dari Allah itu. Tetaplah atau jelaslah ada al-afu dari Allah. Karena setiap orang berkata dengan salah satunya. Pasti berkata dengan yang lainnya. Artinya semua pendapatnya diimbang dengan pendapat yang lainnya. Terima kasih telah mengetahui.